Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 132 Pada hikmah nomor 132 ini Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari menuliskan Pada hikmah kali ini Imam Ibn Atta'ilah itu memberitahukan dua hal kepada kita Yang pertama memberitahukan bahwa Allah itu tahu Kita punya kelemahan di dalam menjalankan ketaatan Khususnya sholat Oleh karena itu bilangannya diperkecil menjadi sedikit Kita sama-sama tahu pada peristiwa Isra Mi'raj Itu sholat asalnya 50 waktu Karena Allah tahu kemudian menjadi 5 waktu Nah ini merupakan bentuk rahmat dan fadol dari Allah SWT Tetapi Allah juga tahu bahwa kita umat manusia butuh banyak Banyak pahala butuh banyak rahmat Oleh karena itu Allah itu tahu Allah itu tahu kalau kita manusia itu butuh banyak pahala butuh banyak rahmat dari Allah SWT Oleh karena itu Pahalanya diperbanyak Allah itu lemah maka jumlah dari 50 Dijadikan menjadi 5 waktu Tetapi Allah juga tahu Kalau kita butuh banyak pahala Maka yang 5 waktu ini Pahalanya sebanding dengan yang 50 Waktu Nah itu ya Jadi jelas ya Jadi itulah Maha Rahman Maha Rahim Ya Allah Kita oleh Allah disuruh mengerjakan sholat yang sedikit Tapi berpahala besar Kita oleh Allah disuruh mengerjakan sholat 5 waktu Dengan pahala 10 waktu Oke Dengan pahala 50 waktu Kenapa? Karena setiap kebaikan Dilipat gandakan 5 apa 10 kali lipat Sampai tidak terhingga Jadi kalau 5 kali 10 Jadi 50 Masih dikalikan lagi Kalau Allah berganda Masih dikali lipatan lah Tapi mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'un alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa rapa minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh